Halo apa kabar guys, pekaps Hari ini gue mau nge-review Brio Brio yang menurut gue keren sih Keren, keren, keren Langsung aja kita panggil lonernya, kita tanya-tanya apa aja yang udah diganti Apalagi udah ditambahin nih, oke Ayo sini Coach Arles Yo Bro Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan Aduh, gue kalo deket Coach Arles tuh Kayak ngerokok-ngerokok males gitu Maksud lo gue tambang tua? Enggak Sekarang kita langsung tanya-tanya aja nih Udah gak sabar banget nih Ini Brio tahun berapa kok? Ini tahun 2019 awal Sebenernya, jadi nih sebenernya nih Mobil punya bini gue Iya kan, jadi kalo Ini punya bini gue, cuman yang ngoprek-ngoprek Suaminya Betul, betul, betul Tapi kalo bini pake gitu gimana? Bini pake gak suka Jadi sekarang kebanyakan gue yang pake Ya udah, rombakin aja Ya temen-temen Kita langsung tanya dari segi eksteriore Eksteriore udah ganti apa aja nih, Cole Oke, jadi sebenernya gini Ini adalah Brio Satya tahun 2019 Yang kepengen jadi RS Betul Jadi berhubung harganya Satya sama RS Sekitar hampir 30 jutaan Jadi gue pikir ini gak worth it lah Mending gue pake duitnya 30 jutaan buat gue kutak-katik Betul Karena namanya anak-anak mobil Ujung-ujungnya dikoprek juga Buat apa beli seri paling tinggi Betul Gue mikirnya gitu Betul, betul, betul Terus yang kedua pajaknya juga murah Jadi yang jelas ini gue buat Supaya menjadi RS look Jadi kayak ada grill Grill ini semua pake RS Grillnya RS nih RS punya Jadi ini temanya apa nih ko? Modifikasinya Temanya sebenernya pengennya kayak JDM look lah Jadi kayak stikernya disini nih JDM look nih Oh siap, siap, siap Ini temen-temen JDM look JDM look JDM look Bener keren sih Jadi ini RS gitu ya Jadi ini semuanya kayak emblem-emblem Gue ganti pake yang punya RS semua Grillnya juga nih? Grillnya semua tuh punya RS Dari itu asli Honda Iya betul Terus kemudian kayak Stion ya Itu gue udah ganti retrack plus modul juga Jadi dia bisa otomatis kalo kita kunci dari luar Gitu Ini kok yang paling keliatan banget ini dari eksteriornya Yang warna istim ini kalo di apa ini? Di cat kah? Apa di wrapping kah? Iya gue kasih ini Sebenernya kan kalo brio RS kan atasnya juga 2 tone ya Betul Nah cuman berhubung kalo di cat sayang Jadi gue pake stiker Oracle Oracle Jadi gue stiker Oracle Jadi di wrapping tutup aja Di wrapping tutup Betul Wow Mantap Sekarang kita liat dari sektor kaki-kakinya temen-temen Oke kakinya Kaki-kakinya nih temen-temen Wow Yoi Dua jari Dua jari buat harian Dua jari buat harian Nah sekarang kita tanya nih temen-temen Ko Charles ini pake velg apa nih? Ya jadi gue pake velg yang modelnya SSR tipe F ya ET-nya 40 cm Lebarnya 7 cm Terus ringnya 15 inch Terus bandnya gue pake semi-slick Dari akselera yang 651 Sport Which is menurut gue nih handlingnya juga udah cukup enak Cuman memang Agak keras sih guys Padet tapi ya Keliatan padet Padet Justu yang enak tuh yang padet sama keras Top banget guys Bener ga? Apanya tuh? Oh ngerti masih polos? Kalo dari suspensi? Gimana kok? Dari suspensi gue ganti pair Dari triple S Yang Taiwan punya Jadi gue ga berani potong pair Itu ga berani sih Karena dulu gue pernah punya pengalaman Potong pair Begitu mobilnya diangkat dan cuci steam Pairnya lepas Yoi Betul Jadi akhirnya gue beli pair aftermarket Pairnya triple S Harganya juga cukup ramah kantong Tapi juga enak handlingnya lumayan Untuk suspensinya gimana tuh? Apakah kayak kuda kan? Gak sih gak kayak kuda sih Gak sih Enak sih so far buat harian enak Masih enak Tapi kalo buat Manuver-manuver yang lebih ekstrim Mungkin terlalu lembek Menurut gue Berarti Ngenyoy 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 Sekarang kita ke belakang nih temen-temen Kalo yang di belakang udah keliatan banget nih temen-temen Dari emblemnya juga udah ganti Ya kan Nah ini ada fit gini apa nih kok? Nah jadi gini Sebenernya awalnya pengennya belinya jazz Jazz yang kayak dari Thailand gitu kan namanya fit Tapi berhubung ke pengennya budget gitu kan Kepentok budgetnya pengennya Bini tuh pengennya gak usah mahal-mahala gitu kan Jadi akhirnya ya campur-campur Emblemnya aja dulu Di kombo Di kombo Siapa tau suatu hari beneran bisa beli fit Amin Alhamdulillah Amin amin Nah ini temen-temen liatin nih Mancul Terus satu lagi ini guys Ini apa nih Simple kan Simple kan Simple kan Tapi benar arti Lu tebak belinya dimana Dimana nih kok Tebak Kayaknya simple kan Semua tempat yang jual stiker bisa bikin kan Betul Tapi gue belinya dimana coba tebak Hadiah buat dorongan gitu baby car Apa tuh Gue lebe guys Jadi gue belinya di Cina itu Belinya di Cina Perbedaannya apa sih Sama aja sebenernya Cuman inseng doang pas lagi gratis ongkir Jadi lumayan Jadi barang 12.500 Ini cuma 12.500 kalo di Cina guys Murah banget Boleh juga sih Gratis ongkir Boleh juga Nah sekarang kita lain pembicaraan lagi nih kok Dari segi Hex House nya Oke Oke Hex House gue pake Sama kayak lu Sebenernya mirip kayak ning-ning nya lu Gue pake made in lokal Made in Purbalingga Purbalingga juga Nah gue pake modelnya yang punya HKS Superpower Itu full system kok? Engga Engga full system Cuma belakangnya doang Sama resonator tengah gue ganti pake Scott Oh iya iya Betul betul Bisa Boleh didengar suaranya kok Boleh dong Boleh Masih kalem Kalem ya Lagi kok Lagi kok Lagi kok Mantap Oke Mantap Masih banget gitu kok Masih dapet ya Iya Ini gimana kalo full system nih kok Ya kalo full system lebih gila lagi ya Lebih gila lagi kek Lebih gila dimarahin istrinya gue Nah untuk dari eksterior kita udah tau semua ya temen-temen ya Dari segi wrapping dari kaki-kaki dari grill semuanya udah diganti semua di upgrade ke? Ya ke RS Ke RS Oh iya gue tambahin satu ya tadi yang belum Gue guardi full lampunya pake LED Oh full lampu LED Full LED Jadi ini warnanya biru nih Oh biru Biru ya Yang lampu utama gue pake LED Semua nih barangnya dari China semua gue import dari China Gak ada yang beli di Indonesia Ini 10.000 Kelvin Ya Kalau temperaturnya yang ini 6.000 Kelvin Gitu Terus Itu pasang sendiri juga Itu DRL Oh iya DRL nya juga pake auto delay Jadi kalo kita matiin Dia gak langsung mati Ini kita cabut kunci Dia gak langsung mati nih Nanti dia mati otomatis Perlahan gitu ya Perlahan Jadi Ya calm Ada kayak timernya gitu Betul 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 Ini gue pasang sendiri Jadi beli barangnya dari China terus pasang sendiri Gak mati-mati kan Nah betul lagi mati Gak asa mati itu Gak asa mati itu Mati kan Mati lo Ini yang bilang gak mati Gak mati Gak mati Belum dimatiin Gue keren kayak gini Error nih Gue belum makan salad kali Gak asa mati itu Nah nih temen-temen Ini jajanan yang sesuai Jajanan yang recommended banget Salat buah ya Salat buah ya Nih ya Nih oke Buah nya masih segar Bisa digojekin juga Tapi inget Untuk wilayah Tangerang aja Ini ada Kiwinya, jeruknya Stauberinya masih segar banget Anggurnya, kejunya Sumpah sih, murah meriah Tinggal pesen Entah dikirim Enak banget Bagi yang mau order Ada di deskripsi gue ya Instagramnya, nomor WA-nya Untuk wilayah Tangerang Untuk wilayah Tangerang Daripada kalian ngelir ngeliat gue Mendingan kalian langsung order aja Ya ini temen-temen Kita udah di dalam interiornya Ini kayak Bumblebee gitu Jadi ini gue bungkus Pake full MBTEC Full MBTEC Betul, betul Ya enak ya Terus gue kasih motif karbon juga Disininya Biar bener-bener JDM-nya Lebih ketara Betul sih Gokil sih Ini emblemnya juga ya Emblem, red emblem Red emblemnya juga Kalau untuk audio kok Audio Sebenernya ada beberapa set Yang belum gue pasang Karena belum sempat Kemarin keburu COVID-19 Tapi yang jelas Yang sekarang udah kepasang Ada head unit X595BT Pioneer Itu udah integrated sama bluetoothnya Jadi ada mic-nya disini nih Oh iya betul Oke bisa buat telepon-teleponan Bisa buat telepon-teleponan tuh ya Yoi Gokil sih Enak sih guys Kalau kalian liat belakang enak deh Adem gitu loh Saya buat bobo-bobo cantik Ya itu aja sih Udah sih cukup Udah sih cukup ene ya Gak berani lama-lama gue ya Takut kenyamanan Ayo lah Kok Charles udah merokok-kocek berapa nih kok Aduh Mungkin keseluruhan Kalau satu-satu sih Tapi kalau keseluruhan Sekitar 37,5-an ya 37 juta 37,5 juta Ya guys Semuanya udah kita liat semua Dari segi interior Dan eksteriornya Keren banget sih kok ini kok Thank you Thank you Tuker pake kok berapa hari gitu Lu yang rugi bro Lu yang rugi bro itu lebih mahal Ada gak kok Kira-kira pesan-pesan kok Charles nih Untuk anak-anak mobil Anak-anak yang sering modifikasi mobil di luar Ada gak kira-kira pesannya Oke Jadi teman-teman Buat yang pencinta memodifikasi mobil Saya pikir ini hobi yang sangat positif Buat kalian semua Daripada kalian Mabok-mabokan Atau yang aneh-aneh Obam Yoi Pokoknya teruskan tunjukkan Kreativitas kalian Keluarkan segala kreativitas kalian yang positif Untuk bisa Menjadi suatu karya seni lah Yang bisa bermanfaat buat Kita semua Yaudah teman-teman ya Mungkin sampai sini aja Kita terima kasih banyak kok Thank you Thank you Thanks for watching Jangan lupa di like dan subscribe Kalau kalian suka kalian like Kalau gak suka di dislike aja oke Dan satu lagi nih Kok Charles punya Instagram gak? Instagram ada di Charles Hanafi Entah di deskripsi gue Oke Channel Youtube kok Charles apa? Oh iya Youtube gue di Charles Hanafi juga Jangan lupa di subscribe Teman baru Oh good nih oke Oke teman-teman Semoga kalian sehat selalu Lanjut terus sedikit Dan jangan sakit-sakit Semoga kalian selalu terhibur Sama video yang gue bikin Oke Terima kasih banyak Coach Charles Sama-sama Sehat selalu Lanjut terus sedikitnya Amin 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 Oke guys Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax